Bikin es krim mangga yuk Ini simple banget loh Karena hanya terbuat dari 3 bahan Simple Seger Dan enak banget Kalian penasaran kan gimana cara buatnya Makanya Tonton videonya sampai selesai ya Pertama Siapkan nih 1 buah mangga Yang sudah matang Kupas dan potong Buah mangganya Untuk mangga bisa sesuai selera kalian ya Disini teteh pakai buah mangga Yang jenis harum manis Potong dan kerat-kerat Seperti ini Setelah itu Kita ambil buah mangganya Kemudian masukkan Kedalam chopper atau blender Ini untuk kita haluskan ya Dan 1 buah mangga ini Tidak digunakan semuanya Sisakan sedikit Buah mangganya Ini potongannya nanti Pada saat dicetak Biar lebih berasa Kemudian kita haluskan Pasang Tutup Dan choppernya Langsung aja Langsung aja yuk temen-temen Kita haluskan Matikan chopper Kalau mangganya sudah halus Ini kita sisihkan Ini kita sisihkan dulu ya Siapkan whip cream cair Pastikan whip creamnya sudah dingin Setelah itu Tambahkan kental manis Sebanyak 2 saset atau sekitar 80 gram Boleh juga nih Kalian pakai gula pasir Atau madu Ini kita kocok Sampai mengental Dan tercampur rata ya Kalau sudah mengental seperti ini Matikan chopper Kemudian Kita campurkan dengan manggah Yang sudah dihaluskan tadi Selain manggah Boleh juga nih Kalian pakai buah yang lainnya Seperti buah alpukat Buah stroberi Buah pisang Pokoknya disesuaikan aja ya Campurkan semuanya Terus aduk rata deh Aduk-aduk terus Sampai tercampur rata seperti ini Udah jadi adonannya Langsung aja Siapkan cetakan ice cream Disini aku pakai cetakan yang silikon Kalian boleh juga pakai cetakan yang plastik Terus sticknya udah direndam air panas Tusukkan stick ice cream Kemudian kasih potongan buah manggahnya Kalau kalian pakai buah alpukat Berarti kasih potongan buah alpukat Terus masukkan deh adonannya Kedalam cetakan ice cream Pastikan ya teman-teman Pada saat kalian mengocok Whip cream Whip creamnya sudah benar-benar dingin Tapi bukan berarti disimpan di freezer Simpan aja di kulkas bagian sealer Kalian boleh kok pakai susu cair Untuk pengganti whip creamnya Cuma beda banget Dari segi rasanya Dengan menggunakan whip cream cair Lebih creamy Lebih gurih Beda deh pokoknya Terus ini kita bekukan semalaman di freezer Dan ini hasilnya sudah benar-benar beku Karena benar-benar semalaman Atau minimal 5 jam Langsung aja ya Kita buka Kita lepas dari cetakan silikonnya Penasaran kan teman-teman hasilnya Hasilnya cantik banget Terus Keluarannya juga gampang banget Ini ya hasilnya Satu resep ini Dapat 6 buah stick ice cream Mangga Satunya udah dimakan Gampang kan cara buatnya Dicoba ya teman-teman prelimster Siapa lang HTC pentasaran Kepala Safiya Fina